Intro Selamat siang menjelang sore di hari Senin Tentunya di tanggal 18 Maret 2024 Sahabat-sahabat Lugas TV manapun anda berada dari outdoor Lugas TV Selon Banten di outdoor saat ini Kita akan coba live streaming tema yang kita bawa atau berbicang-bicang yang kita mau bagi-bagi informasi Ini adalah terkait insiden ketelakaan peristiwa yang sangat tragedis yaitu akibat dari kompet bis ataupun bajuri Trompet bajuri sering disimbul terorat di pelabuhan penyerangan merah pada hari Minggu 17 Maret 2024 Sekitar pukul 3 sore atau jam 4 sore Menurut keterangan daripada CCTV yang kami terima melalui grup WhatsApp ya yang sudah beredar luas Dalam keterangan itu mobil bis sinar dempo akan masuk penyeberangan ke eskutif Dari keterangan CCTV jelas bahwa korban mengejar daripada bis tersebut Sehingga apakah tidak diketahui oleh pengemudi atau supir Sehingga anak tersebut terlindas oleh kendaraan bis tersebut Tentunya hal ini sangat kabar yang tidak baik Sahabat Lugas TV Saya akan mencoba menyampaikan beberapa aturan yang sudah diterapkan di dalam Perundang-undangan Republik Indonesia Sebagaimana diatur di dalam undang-undang lalu lintas Di pasal 285 Nanti saya akan bacakan buat sahabat Lugas TV Walaupun di dalam regulasi daripada pasal ini Tidak menyebutkan terkait daripada trompet telolet ataupun bajuri Namun ini definisinya itu terkait tentang kenalpot bising Ya bisa dikategorikan pasal ini masuk oleh yang ditimbulkan trompet telolet ini Yang belakangan ini lagi viral ya Digandrungi oleh masyarakat khususnya anak-anak Ya mungkin di hampir semua daerah di Indonesia ya Kalau kita lihat di media sosial di Youtube Bahwa fenomena ini terjadi Mungkin peristiwa adanya korban juga mungkin ada di daerah lain ya Namun disini saya mau sampaikan peristiwa ini terjadi di pelabuhan Merak Banten Oke Kita tahu bahwa pelabuhan Merak ini merupakan salah satu pelabuhan yang juga menjadi objek vital nasional Di dalam peraturan objek vital nasional adalah daerah yang diawasi Diawasi oleh pihak pemerintah hal ini pihak kepolisian Bahkan ada namanya Direktur OPIT ya Terkait hal ini dan kita juga pernah ngangkat suatu informasinya Mari kita satu-satu kita bedah dulu ya sahabat Lugas TV supaya lebih paham Karena kita sebagai kontrol sosial juga ya Apa sih definisi daripada objek vital ya Objek vital nasional atau OPIT NAS adalah kawasan lokasi bangunan instalasi dan atau usaha Yang menangkut hajat hidup orang banyak Kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategi Nah itu objek vital termasuk pelabuhan Merak Ya Lalu Ya di dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 285 Ayat 1 Mengatur tentang perseratan teknis dan layak jalan Di jalan yang tidak memenuhi standar Dalam ketentuan tersebut Salah satunya adalah larangan penggunaan kenal pot bising Ya Nah tentunya masuk kategori juga yaitu trompet bajuri ataupun tolet ini Di samping itu juga sahabat Lugas TV Peraturan pemerintah PP Dinas lingkungan hidup Ekementerian lingkungan hidup juga ada Ya Dimana dalam aturan untuk regulasi kebisingan Ya kebisingan karena Trompet itu juga menimbulkan kebisingan Ya Yang mengatur tingkat kebisingan pada Penerima diatur pada keputusan menteri lingkungan Menteri negara lingkungan hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang baku Baku tingkat kebisingan Pada peraturan tersebut Diatur mengenai batas kebisingan yang diperbolehkan pada penerima sesuai dengan fungsinya Ya Sebenarnya sudah diatur ya Lalu atas peristiwa ini Yang bisa kita sampaikan adalah bahwa Bagaimana regulasi undang-undang Peraturan yang sudah dibentuk Yang sudah dibahas Yang sudah diputuskan oleh pemerintah Harusnya diterapkanlah dengan baik Jangan ada lagi hal-hal seperti ini timbul lagi Lalu bagaimana kejadian ini terjadi Di tempat objek vital nasional Nah ini jadi pertanyaan Ya kan Pelabuhan Merak Ya Saya Beberapa tahun yang lalu juga telah menyerotin Terkait bebasnya masuk ke pelabuhan Merak ini Baik itu dari teman-teman saya Yang mempunyai kreativitas konten kreator Ya Silahkan Membuat suatu konten Yang Untuk konsumsi publik ya Namun kan ada paeda Ada tempat yang pas Ya Namun Pihak ISDP Operator pelabuhan Sepertinya Welcome-welcome aja Tidak ada larangan atau apa gitu ya Artinya setiap ada kejadian-kejadian Kapal Yang Apa Muatan Truk Itu ada di media sosial Ada di Youtube Channel-cannel Youtube Bagi orang-orang yang konsentrator Ya Bagaimana ini Kalau itu sebenarnya Bagaimana sudut pandang kita Tapi Bagi saya sih Kalau yang namanya Objek vital nasional itu Tentunya Ada pengawasan tersendiri Jadi Jadi dalam peristiwa Korban jiwa Yang ditimbulkan oleh Bis Tolelet Telelet Ya Bajuri Sangat kita sayangkan Mudah-mudahan Ya Kepolisian Melihat dari sisi Hal Kemanusiaan Ya Dan Menindak Menindak Ya Artinya Melakukan kebenaran hukum yang benarlah Atas peristiwa ini Terlebih kepada Keluarga Orang tua Daripada Anak Korban Akibat Kejadian Peristiwa yang Menimbulkan Korban jiwa Dari Outdoor Lugas TV Kita lagi Berkutuk Tiga Mudah-mudahan Atas peristiwa ini Tidak cepat Baik setiap Instansi Baik pihak Yang berwenang Agar Dapat Menjalankan Semua aturan-peraturan Yang sudah Dibuat Yang diundang-undangkan Baik itu undang-undang Baik itu peraturan daerah Baik itu peraturan pemerintah Baik itu Peraturan daripada kemitrian Sampai jumpa Untuk informasi-informasi Selanjutnya